Selamat datang di Youtube di JBA Indonesia Kali ini kita akan membahas cara grading di Balai Lelang JBA Indonesia Bagaimana cara penilaiannya? Apa saja yang diperhatikan? Tonton sampai habis ya! Oke kawan-kawan dan teman-teman Kita kali ini akan belajar mengetahui untuk grading di JBA Kita mulai dari unit yang pertama ini Gradingnya B Terima kasih telah menonton! Kita mulai dari bagian eksterior Nah disini eksteriornya B Nah biasanya kalau untuk dapat grading B itu Catnya juga tipis Mulai dari cat Biasanya tipis Biasanya tidak ada gores Ya paling gores ada kecil lah Nah itu dapat poinnya biasanya B Untuk bagian eksterior Interior disini juga B Biasanya untuk interior kita cek di dalam Ini untuk interiornya kursi Kursi masih bersih Masih ori Nah untuk pelapon juga Tidak ada yang kotor Masih bersih semua Nah itu biasanya gridnya B Kita lanjut ke bagian mesin Sama kilometernya juga masih rendah Di bawah Rp 50.000 Itu masih B Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisi selanjutnya Untuk grading C Pertama di bagian eksterior Grading C Nah kebetulan disini Chat bagian panelnya itu ada yang tebal nah ini ngurangin poin juga ini ada gores juga kemudian lanjut lagi ke bagian interiornya untuk bagian interior kalau gridnya C biasanya kursinya kotor nah kayak ini contohnya kotor nah disini juga ada sobekan di kulit joknya untuk bagian pelaponnya juga kotor dan disini juga ada gores-gores nah itu ngaruhin ke poin untuk bagian interior selanjutnya untuk bagian mesin pertama dari kilometer nah ini kebetulan kilometernya juga udah 100 lebih nah itu ngurangin poin juga kemudian nanti kita cek untuk di bagian ruang mesinnya biasanya ada rembesan oli itu juga ngurangin poin selanjutnya di bagian mesin kita lihat disini kotor dengan agak rembes ya nah ini ngaruh ke poin juga nah sebelah sini yang kelihatan nih ini agak rembes nah itu ngurangin poin selanjutnya selanjutnya untuk grid bagian E nah di bagian eksteriornya grid E karena catnya juga udah tempulan tebal juga sebagian juga ada yang udah karat kropos nah itu ngaruh ke gridnya ke E kemudian lanjut ke bagian interiornya lanjut untuk bagian interior nah disini pelapon ya pelaponnya sobek besar nah ini ngaruh untuk ke grid jadi E kemudian untuk sandaran kepala juga gak ada dia ngaruh juga ke grid nah ini juga menghalang sinar juga sobek lanjut lagi untuk bagian mesin nah kalau disini karena KM nya juga udah lumayan ini juga tahunnya juga tahun tua ya yaitu ngaruh ke grid nah kita lihat untuk bagian ruang mesinnya nah untuk bagian mesinnya kita lanjut nah disini juga ada kotoran ya ada bekas rembes juga ada bekas bongkar disini sealant baru ada bekas dibongkar itu ngaruh ke grid jadinya D untuk unit ini juga masih banyak peminatnya walaupun gridnya E dan D karena biasanya kolektor ya paling seneng karena harganya juga terjangkau yang tadi itu contoh grid yang ada di JWA nah untuk lebih detailnya lagi untuk kawan-kawan silahkan cek ke cabang-cabang JWA terdekat di kota anda terima kasih sudah tau kan sekarang cara grading di JWA Indonesia tunggu video kami berikutnya karena kami akan kupas tuntas serba-serbi lelang di JWA Indonesia selamat menikmati